Sementara itu pemirsa kebakaran hutan dan lahan gambut di Aceh Barat, Aceh semakin meluas. Ya, bahkan titik api mendekat ke pemukiman warga. Asap tebal mengepul dari lokasi kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Dari pantauan udara, titik api semakin mendekati pemukiman warga di Desa Sunebuk, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi merupakan titik api baru, yang diduga sengaja dibakar untuk membuka lahan perkebunan. Akibatnya, tiga rumah warga nyaris terbakar karena lokasi kebakaran berjarak 10 meter dari pemukiman. Udah, ini satu rumah itu masih ada kan, belum terbakar, masih ada. Yang ini belum kan, udah ada bantuan, Alhamdulillah. Udah berapa rumah? Udah, satu, dua, tiga. Tiga rumah, tiga. Petugas pemadam dari BPBD Aceh Barat dibantu TNI dikerahkan ke memadamkan api. Selain mesin pompa, pemadaman juga dilakukan secara manual karena petugas terkendala dengan minimnya sumber air. TNI dengan BPBD, yaitu sekarang melaksanakan pembatasan. Jadi, kita batasi api itu, terutama yang mengarah ke perumahan, supaya kita, sementara ini kita lakukan seperti itu. Kini, pemerintah Aceh Barat telah menetapkan kebupaten Aceh Barat status jaga bercanda kabut asap, yang berlaku hingga 31 Oktober mendatang. Dari kebupaten Aceh Barat, Aceh, Apsah, Tim Ainis memberitakan.